Yang Disponsori Oleh Kas, eh nanti main keplak-keplak aja bagaimana nih Gue berasa ya, seminggu lagi, ya kan? Seminggu lagi bulan tahun, Nani Asem ngapain ulang tahun sampe dirayain Seminggu lagi kita lebaran Iya, lebaran Makanya aku udah persiapan nih, beli mercon, petasan Eh, itu otak aneh, emang kredit-inti Ini kapan sampe modal sendiri? Udah ntar aneh ganti Bakar sekarang apa? Ntar malem ya? Ntar, tahun kude Sekarang aja Tahun kude, gimana? Di mana enaknya? Kude di rumah aneh aja, rumah ini sempit, ayo deh yuk Asem sampe rumah masih ngredit sombong Lah, ini loh, udah nyampe rumahmu Weh, selangsungnya aku gak sabar ini loh Masa iya kita berdua Iya lah, ngapain emang? Iya, kayak tetanik aja Tanggal dulu bocah-bocahnya Oh iya bocah ya, mana ya? Bocah ya? Oh iya, eh, bih, 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 bih Dira, Oci, sini bih Wah, iki, masa Eh, udah siap kan? Sudah Eh, sini, Ci Ini loh Eh, sini, sini Ntar dulu, ntar dulu Bi, ini apa? Mana sih? Iki loh Ucub, sini Ucub, sini Ucub Eh, ini ya Ucub, Oci, Api, Dira, Megang ini Ini yang kecil-kecil Ini buka, buka, buka Buka Ucub, buka Eh, jambul Itu punya aneh Yang terbagi-bagiin anak kecil Punya siapa? Punya aneh Yang beli siapa? Ini bisik Eh, mas Eh, kemblung Ini bakarnya pake apaan? Korek Koreknya di dalam Ya, sampein ambil dong rumah, sampein Yaudah, nih, pegang dulu Aik ke dalam dulu Nah, Cop, bisa nggak nyalainya? Pakai korek Pakai korek? Iya, nih, diam Sini Aruh dulu Udah siap? Semuanya udah megang kan? Udah Nih Asam, sampein Korek udah adek Baggetin Baggetin, kaggetin Ayo, kita bakar, yuk Ayo, kita bakar Eh Tahiyyatuhum yawma yarkawnahu salam Petasan Petasan Astaghfirullahaladzim Ini anak berdua Kerjaannya bikin rusuh aja Mau maghrib, mau berisik Ada apa, disitu anak? Eh, ini pake yang ini dong Apa sih? Ini yang gede Oh, enggak, mas Sama mana aja? Itu anak kecil Ini lo pake anginnya Udah, kan gitu anak kecil Dira, ambil dua Yaudah Tuh Ayo, ayo Nih, itu bikin angin Potasan 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 Ya ayuhan nabiyu Inna arsarnaka syahidau Wa mubanshirau Wa nazira Ya Allah Oh, enggak bisa di diem Sampai ini Satu lagi Salakallahul azim Nabi Nabi Saiki Eh, eh, stop Ini dia nih Sampai yang lintas Sampai yang lintas Sampai yang lintas Eh, sini Sampai mana? Sini Sampai mana? Astagfirullah Astagfirullah Ini dia Nabi yang kradinya Ini ngaji Sampai keganggu Gak tau nyein Ente yang disini Nyari hiburan, Bib Nyari hiburan masih banyak Buan puasa, hiburan banyak Lo bisa ngaji Lo bisa baca tajud lagi Bukan main petasan Ya, emang apa sih, Bib? Kita main petasan doang, Bib Uso, gak boleh sih, Bib Kan kecil, Bia, Piki Petasan emang kecil Tapi itu juga sama Ente buang-buang duit namanya Buang-buang duit sama juga dengan mubadir Mubadir, temennya setan Berkali-kali, itu gue bilang, Min Enggak lagi lelus, ya Sampai kan kok, yang nyuruh belanja siapa? Iya, Bib Gimana ya? Kan kita kan Bentar lagi Lebaran, Bib Kan kita merayakan Kita happy, Bib Iya, bener, Bib Merayakan lebaran itu gak kayak begini Orang-orang sore itu Kalau udah menjelan-jelan akhir Ramadan Bukan cuma seneng Tapi sedih Bulan yang muria Bakal ninggalin kita Kesempatan kita buat lipat Gandain amal Semua kelebihan yang kita dapat Di bulan Ramadan Bakal ninggalin kita Sedih harusnya kita Kalau juga mau seneng Bukan seneng yang mudah begini Kirain gak gini, Bib Kan kita berbagi, Bib Biar dianya untung Yang jualan petasan Udah salah pake alasan lagi, Ente Berbagi bukan begini, Saiki Asal Ente tau Buang Nabil Aneh sebetulnya capek nih Ngomongin Ente nih Tapi emang kudu diomongin Yang mudah-mudahan kayak Ente Ini masuk kuping kanan Kok mau kuping kanan? Ini kagak, Bib Masih penting ada yang masuk Nih, ini semua Masuk dalam gorongan manusia-manusia Yang suka bubadil Buang-buang duit Duit Ente bisa buat yang lain Masih banyak-masih banyak Apa yang bisa gunain Daripada duit Ente Ente bisa sedekah Ente bisa segala macem Kenapa masih pake buah lebih petasan Iya sih, Bib Wada-wada kayak begini nih Ya segala macem Petasan-petasan Kemudian Ente bikin perayaan Pake-pake petasan Itu jangan-jangan dibikin deh Iya, Bib Iya, Bib Iya, Bib Iya, Bib Ente juga sih Kalau begini jaman salah-salahan Dari berdua Nah, Bib Kan biasanya tahun baru nih, Bib Iya Kan sering ada pesta Ada konser Terus pada nyalain kembang api Bus! 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 Itu hukumnya sama nggak, Bib? Sama yang... Yang nyalain itu? Nah, Ente nanya nih Satu pertanyaan dua jawaban Pertama tentang perayaan tahun malunya Iya Buat kita umat Islam Tahun baru kita itu hijriah Tapi mau nggak mau kita juga merewati tahun baru masehi Iya Nah, yang namanya tahun baru itu Usia kita bertambah Bertambah tahun bertambah usia Akhirnya bertambah Hagegatnya dengan bertambah usia Jatah waktu hidup kita ini makin pendek Kita makin deket dengan kematian Ada yang tanya sama Ente Kalau Ente tahu Ente mau deket mati Apa pada? Sini foya-foya Entes nggak Ente? Rompat-rompat segala macem Orang itu kalau tahu dia mau mati Dia merenung Minta ampun sama Allah Dia merahasabah Minta supaya Allah terima obatnya segala macem Itu seolah tahun barunya Ente nggak usah gitu-gitu-gituan Kalau teman Ente ikut Ya silahkan dia mau ikut Terserah Yang penting Ente berdua jangan Nah, masalah yang kembang apinya Kalau ada tahun baru bikin begituan Ente sengaja nih Niat dari bed Dari rumah Udah rapi Sesuai macem Anda mau kesana mau ngapain Mau ikut tahun baruan Mau ikut nonton Itu dosa Tapi kalau Ente cuma kebetulan lewat Nggak sengaja Ente lewat tiba-tiba lagi ada keramean Kemudian pasang gitu-gituan Ente nggak niat buat nonton Itu nggak apa-apa Nggak apa-apa Nggak apa-apa Adoan Nabung ya Duh cou... Apa yang ditabung ya... Masa Loooo... Engga�, engga punya duit Nabung pak cahient Jangan nabung rusak Eh bep Nah, nii kelahir aneh Ngapa nesamic Ngomong 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 Santические Tati bi對不起 ntar ntar aja apa ya? terus gimana bib caranya kita supaya nih gak jadi orang-orang yang muros itu gimana tuh bib? jadi begini perkara ente bikin beginian buang-buang duit nabi bilang umat islam itu yang baik dia akan meninggalkan perkara yang gak bagus buat dia ini kan perkara gak baik nih ini banyak mudrot nih ente pasang petasan siang-siang minta maaf ibu-ibu keganggu bayi-bayi dengan ente berisik keganggu, mereka lagi ibadah ente ganggu puasa dia duit ente abis percuma jadi gak ada manfaatnya jangan gitu lagi, nah kalau tadi ente bilang terus kita mesti bagaimana kita ini sebagai umat islam kita ini butuh yang namanya manfaatin kita punya redeki manfaatinnya yang baik untuk memanfaatkan redeki kita redeki yang kita punya kita ini butuh perencanaan keuangan oh, direncanain direncanain, karena kita ini keuangan kita nanti bakal menurunkan kebutuhan kita apalagi tante ente bilang nih kan sebetulnya idufi ini idufi kan kita butuh duit ente yang mau pulang kampung kan butuh duit juga buat ongkos buat nanti di kampung iya nabil yang ponakannya banyak bener yang mana bib? banyak ponakan dia dia kan butuh duit juga namanya dia udah gede semua perencanaan kita itu bisa tercapai dengan kita mulai nabung di produknya tabungan rencana bank mega syariah oh mega syariah iya itu pakai akadnya mau berubah dengan tujuan untuk perencanaan simpanan dana sesuai dengan kebutuhan nasabah nasabahnya kita jadi itu kita kalau mau butuh sesuatu punya perencanaan kita nabung disana misal nih atau buat kepentingan yang lain kalau gak buat individu itu buat yang lain misal buat pendidikan pendidikan kan mahal saat ini iya sih butuh duit atau buat ente berdua nih buat kawin buat nikah itu butuh perencanaan makanya kita butuh yang namanya buka tabungan pakenya produk tabungan rencana dari bank mega syariah jadi entah kalau ente udah mau kawin misal nih ente mau kawin nih 10 tahun ke depan lama banget bib kan contoh ente contoh aja masih diprotes mau 15 tahun jadi begitu ente nabung nanti ente udah punya duitnya iya bib kenapa anda ngomong kayak begini kenapa anda usulin ente supaya buka tabungan tabungan rencana kenapa karena setorannya aja cuma mulai 100 ribu hah 100 ribu 100 ribu bayangin tadi ente beli petasan segini banyak habis berapa 100 ribu 150 kalau ente pake udah buat buka tabungan udah bisa buat setoran rutin di 100 ribu atau setoran yang non-rutin 300 ribu minimal 300 ribu iya misal ente tiba-tiba dapet hadiah ente dapet bonus dapet hadiah dapet renter kiri kemudian ente mau langsung tabungin lagi itu bisa minimal 300 ribu semakin banyak ente nabung semakin banyak duit ente nanti semakin gampang buat menuhi kebutuhan ente iya yang keren mas dan bukan cuma itu ada lagi ada lagi ini pake jangka waktu jangka waktunya dari 6 bulan sampai di atas 2 tahun kayak tadi anda bilang kan 10 tahun ke depan ente mau nikah ente kumpulin dari sekarang nih setoran rutin 100 ribu kemudian atas rezeki lebih 300 ribu ente makin banyak makin banyak nanti 10 tahun ke depan ente udah punya duit tinggal tunduk perempuan mana ente mau tunduk tunduk jadi gak pusing mikirin duitnya sampai nyonceng jangan kesini iya kecewa wak nanti makanya aneh saya ini buat pake tabungan rencana dari bahan mereka syariah ini karena ini juga punya keunggulan ini punya keunggulan yang bisa digunakan untuk beragam macam tujuan dan jangka waktu sesuai kebutuhan nasabah sesuai kebutuhan nasabah sesuai kebutuhan nasabah dan satu lagi kita bakal dapet bagi hasil yang kompetitif ada bagi hasilnya ada bagi hasilnya tadi kan anda bilang di awal akannya muderobah ada bagi hasilnya ente punya duit jadi punya tabungan gak kebuang-buang begini makanya mulai besok aneh gak mau tau duit ente tabungin ente buka tabungan rencana bukan buat aneh buat ente juga sama buat salon istri aku aneh gak mau lihat lagi yang begini-begini ente mendingan nabung ente mau nabung parah nabung jangan lupa nabungnya pake tabungan rencana bank mega syariah paham ya paham sekarang udah kalau begini rapiin nih aneh gak mau lihat ente rapiin ente bawa ke dalam yaudah bib di jual lagi deh jangan di jual sama juga ngejurum sinyalan udah ente simpen sampe gak bisa dipake resiko ente itu udah betul di petang enaknya di bakar sekarang apa entar mana mana nih ntar nunggu depan udah tau sekarang aja yaudah udah rame udah rumah gua aja nah rumah gua udah tuh ngomongnya yaudah dari situ di kampe dari situ aja naik oreknya yuk kamu ke distrek kamu ke distrek kena gitu dunggak yaudah nunggu gunt dia goyang goyang hukumnya sama enggak apa kalo kita eh wan ngapain segini gini wan gua membuat sesuatu susah weh pesawat pake duit dong kan dulu kecil lu begitu kan hahaha gua juga begitu di gritang Terima kasih Anda telah menyaksikan Pustaka Iman yang disponsori oleh